Hai Nah Halo sahabat-sahabat mekanik kalian disini ada aktuator kit tipu FA3 double acting Nah kita mau coba install nah yang pertama nih kita perhatikan bagian gilnya nih jangan sampai salah saat masuk antara pinion gear dengan red pinionnya ini jangan sampai salah terus ini kita posisikan posisi buka kita lebih dikit biar nanti ya nggak pas saat ini dia nggak terlalu mentok nah ini sekarang kita coba pasang cuman nanti kita kasih Chris dulu ini kita kasih bagiannya nanti bagian gilpino juga nanti kita kasih Chris misal pemasukan atau install gilpino dengan red pinionnya harus hati-hati di antara posisinya ini untuk pemasang pemakaian gris jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit jadi dipirakan secukupnya nah ini seperti ini nih nah ini gilnya harus pasnya harus ujung-ujung dan sampai kelebihan atau kekurangan nah ini seperti ini nih nah ini sekarang kita mau install antara piston dengan red pinionnya nah ini seperti ini posisinya nih nanti baru kita masukin baut biar baut itu nanti menyentuh bagian dan red pinionnya sampai dia benar-benar lepas nah ini kalau udah satu ini udah lebih mudah untuk install yang ke bagian piston yang satu yang lainnya nah ini untuk pemasangan yang satu lagi nih nah ini kita ini posisinya kita putar dulu nah jangan lupa ditahan bagian dalemnya nih ini ada ini kita tahan red pinionnya ini sambil diputar ini supaya posisinya supaya agar red pinionnya tidak lepas nah ini udah ini sekarang kita pasang pistonnya nah ini nanti yang bagian ini nih bagian lubang ini nanti akan masuk ke dalam ini nih nah ini kita pasang sekarang nah ini udah mulai masuk nih nanti tinggal kasih kita kasih bautnya kita pasin dulu posisinya nah ini kan masih ngiring nanti kita lurusin dulu ngasih sekarang kita pasang bautnya nih antara piston dan red pinion eh red gear namanya dia nah ini nanti setelah kenceng lagi kita coba lagi tes kita coba taranya nah ini posisinya dia posisi tuh menutup nah ini sekarang coba cek posisi terbukanya nah ini udah lancar nih nah ini masih miring nanti kita belum setting lagi nanti oke setelah kita pasang covernya ini baru udah setting kita setting namulah disini oke sekarang kita kasih grease dulu atau kita kasih oli dulu bagian sini nanti ini setelah kita tutup covernya ini setelah kita kasih oli sekarang kita tutup covernya oke 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 now ya ini udah selesai nih nanti sekarang kita coba dengan memasang selenoit kita coba dengan angin Kita coba atas Nah oke sahabat mekanikal ini sudah kita tes dan hasilnya oke semoga video ini bermanfaat